Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka berdua sampai di tengah arena. Linlong, setelah hari ini, nona situ akan menjadi istriku, kata Moan bangga sambil menatap Linlong. Meskipun Linlong telah menunjukkan kekuatan yang besar, sepertinya Moan tidak menaruh perhatian sama sekali padanya. Sepertinya Moan yakin dia akan menang. Pemikiran inilah yang muncul di benak masyarakat sekitar. Dengan pemikiran ini, mereka secara alami merasa bahwa Moan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, Moan telah tinggal di tanah ini selama lebih dari 20 tahun. Pemahamannya tentang senjata rahasia dan pengalamannya dalam bertarung sangat kaya. Karena Moan percaya diri, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Linlong. Moan, itu hanya angan-angan saja, kata Linlong acuh tak acuh. Jika Moan mengatakan hal lain, Linlong mungkin akan mengabaikannya. Namun, karena Moan secara terbuka berfantasi tentang si Tufeng, dia tentu saja harus membalas. Impian, Huff, sepertinya aku, Moan, harus memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Moan langsung menyerang Linlong. Kecepatan Moan jauh lebih cepat daripada kecepatan Wei Chen. Oleh karena itu, saat dia menunjukkan kecepatan seperti itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Moan tidak hanya cepat, tetapi kelincahannya juga berkali-kali lipat lebih hebat dari Wei Chen. Semua orang mengira dia akan melancarkan serangan yang kuat, tapi siapa sangka itu hanya tipuan. Pukulan Moan yang awalnya ditujukan ke depan Linlong, berubah arah dan mengarah ke tulang rusuk kiri Linlong. Terlebih lagi, tipuan ini sama sekali tidak mempengaruhi energi yang dikeluarkan oleh pukulannya. Energi semacam ini bahkan lebih besar daripada energi Wei Chen. Itu hanya satu gerakan, tapi dua transformasi Moan telah mengejutkan penonton. Mereka tidak menyangka Moan mampu memadukan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan dengan sempurna. Seperti yang diharapkan dari prajurit terkuat suku itu, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Menurut mereka, tindakan Moan pasti akan menjatuhkan Linlong. Namun, mereka tidak menyangka sosok Linlong muncul saat ini. Kecepatannya jelas lebih cepat dari Moan. Penonton hanya melihat kilatan bayangan sebelum pukulan Moan mendarat di udara kosong. Namun, dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Linlong untuk menyerang lawannya. Melihat serangannya meleset, Moan sedikit terkejut, jadi dia mengayunkan tinjunya lagi. Menurutnya, Linlong cukup beruntung bisa menghindari serangannya. Begitu dia meningkatkan frekuensi dan kecepatan serangannya, Linlong pasti tidak akan bisa menghindari serangannya. Karena itu, Moan melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Linlong dengan sekuat tenaga. Namun, setelah bertukar beberapa gerakan, dia menyadari bahwa dia salah. Linlong tidak menghindari serangannya karena keberuntungan. Teknik gerakan Linlong terlalu gesit, sampai-sampai dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Melihat ini, Moan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Pria macam apa kamu yang selalu bersembunyi? Kamu hanya sampah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bersainglah denganku dalam hal pengendalian energi. Dengan itu, dia menghentikan langkahnya yang gesit dan melayangkan pukulan ke arah Linlong. Kekuatan tinjunya saat ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia sudah menunjukkan seluruh kekuatannya. Semua orang mengira Linlong akan menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindari serangan itu. Siapa sangka Linlong akan berdiri diam dan melayangkan pukulan ke arah Moan juga. Situasi ini membuat Moan senang. Dia tidak menyangka Linlong akan jatuh ke dalam perangkapnya hanya dengan beberapa kata provokasi. Menurutnya, teknik gerakan Linlong sangat gesit, jadi dia pasti akan sedikit kalah dalam hal pengendalian energi. Justru karena inilah dia senang Linlong membuat pilihan yang tidak bijaksana. Bang! Kedua kekuatan tinju bertabrakan, tetapi bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Linlong tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Moan terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah. Pada saat ini, sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Melihat situasi ini, semua orang kembali terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang baru saja ditunjukkan Linlong bukanlah batasnya. Teknik gerakan, kecepatan, dan energi Linlong semuanya berada di atas Moan. Sepertinya Linlong akan memenangkan pertandingan ini. Situasi ini membuat masyarakat sekitar berdiskusi satu sama lain. Pada saat inilah Moan, yang sepertinya tidak mau kalah, menyerang Linlong lagi. Kali ini, metode serangannya langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ini karena kekuatan telapak tangannya telah terkondensasi menjadi kekuatan kiber bentuk bulan sabit yang sangat jelas di udara. Perwujudan energi Semua orang di tempat kejadian berteriak kaget. Perwujudan energi adalah memadatkan energi yang dilepaskan menjadi suatu zat melalui kendalinya sendiri, sehingga meningkatkan kekuatan serangannya. Namun, metode ini tidak mudah untuk dipahami. Orang terakhir yang berhasil melakukan ini adalah seorang jenius, dan itu terjadi lebih dari seratus tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Ini juga alasan mengapa semua orang sangat terkejut. Perwujudan energi tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan seseorang, tetapi juga meningkatkan kecepatan serangan seseorang. Oleh karena itu, menurut pendapat orang-orang sekitar, meskipun kekuatan Linlong lebih tinggi dari Moan, dia tetap bukan tandingan Moan. Setelah diaktifkan, kekuatan bulan sabit yang terwujud segera melesat ke arah Linlong seperti sambaran petir. Itu sangat cepat sehingga Linlong bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa mengaktifkan kemampuan bertahannya dengan panik. Pada saat kritis ini, penghalang energi berbentuk oval menyelimuti Linlong. Saat penghalang energi terbentuk, kekuatan bulan sabit dengan kejam menebas penghalang Linlong. Bang! Dengan suara keras, Linlong terlempar dan terhempas ke tanah. Semua orang mengira Linlong pasti akan terluka akibat serangan itu. Siapa sangka Linlong akan langsung melompat setelah menghantam tanah? Dari kelihatannya, dia tidak terluka sama sekali. Penghalang pertahanan Linlong sebenarnya sekuat ini. Semua orang sangat terkejut. Mo'an juga mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa Linlong akan mampu menahan serangan sekuat itu dalam waktu lama. Oleh karena itu, ketika dia melihat Linlong berdiri, dia langsung menerkamnya lagi. Kekuatan bulan sabit di tangannya sekali lagi terbentuk dan menebas Linlong. Agar Linlong tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas, Mo'an menggunakan serangan ini beberapa kali berturut-turut. Di bawah serangannya yang kuat, Linlong langsung terhempas ke tanah pada akhirnya, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Linlong tetap kalah. Hasil seperti itu membuat banyak orang di sekitar tanpa sadar menghela nafas. Namun, saat Mo'an hendak melangkah maju untuk melihatnya, Linlong tiba-tiba terpental keluar dari lubang. 352. Bagaimana penghalang energi ini bisa begitu kuat? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan penghalang energi Linlong telah menumbangkan pandangan mereka. Harus diketahui bahwa orang yang paling akrab dengan pelindung hanya dapat menahan paling banyak tiga serangan dari energi yang terwujud. Satu atau dua serangan lagi pasti akan menyebabkan penghalang pelindung runtuh, dan orang tersebut juga akan terluka. Bagaimana Linlong bisa seperti ini? Dia mampu menahan begitu banyak serangan dari energi yang terwujud dan masih terlihat baik-baik saja. Ekspresi Mo'an berubah drastis saat dia sekali lagi menstimulasi energi bulan sabitnya. Namun, yang membuatnya takut adalah energi yang diarangsang kali ini hanya terkondensasi menjadi setengah bulan sabit. Mo'an kalah. Energi kristal di alat rahasianya telah habis. Seseorang segera berteriak. Yang lain juga diam-diam menganggupkan kepala. Setelah bersentuhan dengan alat rahasia setiap hari, mereka sangat akrab dengan kinerja seperti itu. Secara alami, mereka juga tahu bahwa alasan mengapa energi kristal Mo'an dikonsumsi begitu cepat adalah karena energi yang terwujud akan mengonsumsi lebih banyak energi daripada biasanya. Dengan kata lain, ada dua sisi dalam metode pertarungan ini. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan lawannya dalam jangka waktu tertentu, dia akan kurang beruntung. Linlong secara alami dapat melihat ini, dan dia tidak akan memberikan kesempatan kepada lawannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat lawannya hanya mengembun setengah bulan sabit, dia segera bergegas ke depan dan mengayunkan tinjunya ke arah lawannya. Pada saat ini, energi terwujud yang awalnya kuat sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari tinjunya. Energi terwujud dari bulan sabit langsung dihancurkan oleh tinjunya, dan sisa tinju kuatnya langsung mengenai tubuh Mo'an. Bang! Dengan suara yang keras, Mo'an langsung terlempar. Setelah jatuh ke tanah, dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Mo'an dikalahkan. Begitu saja, Linlong menjadi prajurit nomor satu di suku tersebut. Setelah keterkejutan awal, semua orang maju untuk memuji Linlong. Di dalam suku, yang kuat dihormati. Oleh karena itu, bahkan mereka yang memiliki desain di situ Feng juga memuji Linlong dengan munafik. Setelah kerumunan bubar, penguasa lembah memanggil Linlong dan berkata dengan serius, Adik Lin, saya harap Anda dapat memahami kesulitan suku dalam menetapkan aturan seperti itu. Saya mendengar dari Guru Zuo bahwa pencapaian Anda dalam rune tidak buruk, Jadi aku harap kamu bisa membiarkan masa lalu berlalu dan membantu suku ini berkembang. Jangan khawatir, Tuan Lembah. Linlong mengangguk. Setelah itu, Master Zuo mau tidak mau menarik Linlong ke samping dan bertanya, Linlong, bagaimana kamu melakukan ini? Apakah kamu membuat beberapa perbaikan pada alat rahasia itu? Alasan mengapa Master Zuo menanyakan hal itu adalah karena dia tidak melihat Linlong menghabiskan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan alat rahasia itu. Dia pada dasarnya bersembunyi di laboratoriumnya sepanjang hari untuk mempelajari sesuatu. Linlong tidak bisa menahan senyum mendengar pertanyaan Guru Zuo. Tuan Zuo, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Alasan kenapa dia bisa membuat alat rahasia itu mengeluarkan energi yang begitu besar memang karena dia telah melakukan beberapa modifikasi pada alat rahasia itu. Modifikasi ini kebetulan selesai tadi malam, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkannya kepada Master Zuo. Tuan Zuo segera menjadi bersemangat. Modifikasi Anda dapat membuat senjata rahasia mengeluarkan lebih banyak kekuatan, dan Anda tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membiasakan diri dengan senjata rahasia. Tidak heran Grandmaster Zuo begitu bersemangat. Jika itu yang terjadi, maka akan lebih mudah bagi anggota suku untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun, Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, transformasiku ini hanya efektif pada mereka yang memiliki suanki yang lebih kuat. Itu tidak akan banyak berguna bagi orang-orang di suku tersebut. Ada satu hal lagi yang tidak dia sebutkan, yaitu, lebih mudah bagi seseorang dengan kemauan spiritual yang kuat untuk menggunakan perangkat rahasia yang telah dia modifikasi. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang di suku tersebut. Namun, perangkat rahasia yang dimodifikasi masih belum cukup bagus. Lebih merepotkan berurusan dengan orang-orang yang memiliki energi yang terwujud. Tadi, jika bukan karena teknik tubuhnya, dia akan terluka parah oleh serangan terus-menerus dari moan. Dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, inilah yang menjadi fokus penelitiannya. Apakah begitu, Tuan Zuo Mao tidak mau merasa sedikit menyesal. Lalu, dia berkata, Linlong, bisakah kamu menunjukkan perangkat rahasiamu yang telah dimodifikasi saat kita kembali? Sejujurnya, Tuan Zuo sangat mengagumi Linlong. Sebelumnya, meskipun Linlong dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dia selesaikan selama bertahun-tahun, kontak berikutnya dengannya membuatnya menyadari bahwa pencapaian Linlong dalam senjata rahasia di suku tersebut tidaklah dalam. Siapa sangka Linlong akan membuat terobosan seperti itu hanya dalam 10 hari? Dia tidak tahu bahwa alasan utama terobosan Linlong adalah karena wawasan yang dia peroleh dari runik arai di kota Cu Si yang ada dalam pikirannya. Setelah beberapa hari belajar, dia telah memahami beberapa wawasan ini. Tentu saja, tapi aku hanya bisa memberikannya padamu besok atau lusa. Linlong mengangguk. Master Zuo jelas memainkan peran besar dalam terobosannya dan akhirnya mengalahkan Mo'an. Jika Tuan Zuo tidak memberinya pengetahuan dan memberinya kesempatan untuk berdiri di atas bahu para raksasa, dia tidak akan mampu mencapai terobosan seperti itu. Itu hebat, Tuan Zuo segera berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, Linlong tidak langsung kembali ke tempat Tuan Zuo. Sebaliknya, dia pertama kali pergi ke rumahnya. Si Tu Feng secara alami mengikuti di sampingnya sepanjang jalan. Dalam perjalanan menuju rumah batu, keduanya tidak berbicara. Setelah memasuki rumah batu, Si Tu Feng mau tidak mau bertanya, Linlong, bagaimana kamu bisa membiasakan diri dengan perangkat rahasia itu begitu cepat? Baru saja, percakapan Master Zuo dan Linlong dilakukan dengan suara rendah, jadi Si Tu Feng tentu saja tidak tahu bagaimana Linlong bisa menguasai perangkat rahasia begitu cepat. Aku bisa memberitahumu, tapi bukankah kamu harus melakukan tugasmu sebagai seorang istri? Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Linlong, wajah Si Tu Feng tiba-tiba menjadi gelap. Saat dia hendak mengabaikan Linlong, dia tidak menyangka Linlong tiba-tiba meraihnya dengan satu tangan. Tangan ini tidak sesederhana genggaman biasa, namun membawa kekuatan yang kuat. Si Tu Feng dengan cepat mengaktifkan energi perangkat rahasianya untuk memblokir genggaman Linlong. Kemudian, mereka berdua mulai berkelahi di rumah batu kecil itu. Si Tu Feng memang lebih kuat dari Linlong sebelumnya, namun Linlong kini menggunakan perangkat rahasia yang telah dimodifikasi olehnya. Si Tu Feng bukan tandingannya, jadi dia langsung ditekan oleh Linlong setelah beberapa gerakan. Melihat wajah mungil Si Tu Feng, Linlong tersenyum dan berkata, Kenapa? Apakah kamu yakin? Si Tu Feng tidak berbicara, tapi hanya menatapnya. Tidak yakin. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, Linlong, yang memiliki senyuman aneh di wajahnya, mulai menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Di matanya, Si Tu Feng adalah seekor harimau betina kecil. Sebagai mantan Kaisar Wu, jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, bagaimana dia bisa membiarkan harimau betina kecil ini selalu memanjat kepalanya? Bagaimana Si Tu Feng bisa membiarkan Linlong berhasil dengan mudah? Tentu saja, dia berjuang mati-matian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Pada akhirnya, dia sangat tertekan sehingga dia langsung menggigit bahu Linlong. Linlong mau tidak mau menghirup udara dingin. Namun melihat penampilan Si Tu Feng, Linlong tertawa terbahak-bahak, karena situasi ini menunjukkan bahwa Si Tu Feng, si harimau betina kecil, sudah kelelahan. Setelah tertawa, Linlong segera melancarkan serangan. Setelah setengah jam, Si Tu Feng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia hanya berhenti. Setelah selesai, melihat deretan bekas gigi di bahu dan lengannya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Sejujurnya, Si Tu Feng ini sangat menarik. Setelah berdiri dan mengenakan pakaiannya, Linlong mengeluarkan artefak rahasia dan meletakkannya di samping Si Tu Feng, ini adalah artefak rahasia yang telah saya modifikasi. Anda akan dapat menggunakannya lebih baik dari aslinya. Alasan mengapa saya aku sangat kuat karena artefak rahasia yang dimodifikasi ini. Si Tu Feng adalah orang dengan suanki yang kuat dan akal ilahi, jadi perangkat rahasia ini secara alami cocok untuk dia gunakan. Mendengar ini, Si Tu Feng yang masih terbaring di tanah segera duduk. Setelah melihat Linlong dengan ekspresi tidak percaya, dia mengambil perangkat rahasia yang diberikan Linlong padanya. 353 Inspirasi tiba-tiba ini memang memiliki beberapa efek, memungkinkan Linlong untuk terus meningkatkan perangkat rahasianya. Selanjutnya, Linlong tinggal di tempat guru Zuo untuk melanjutkan penelitiannya. Tanpa disadari, satu bulan telah berlalu. Selama bulan ini, perangkat rahasia telah mengalami banyak perubahan, namun meskipun demikian, masih belum ada cara untuk membuat perangkat rahasia tersebut berkembang lebih jauh. Pada hari ini, saat dia hendak melakukan penelitian di laboratorium, salah satu dari tiga pemuda datang ke pintunya dan berkata dengan hormat, Guru Linlong, Paman Huo Yi dari keluarga Huo ada di sini untuk menemui Anda. Belakangan ini, setelah Linlong menunjukkan kekuatannya, ketiga pemuda itu tidak berani untuk tidak menghormatinya sama sekali, terutama pemuda yang pernah mencoba menipunya sebelumnya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Oke, aku akan segera keluar. Linlong mengangguk. Karena Huo Yi datang berkunjung, dia tentu saja harus keluar dan melihat-lihat. Di kamar luar, Linlong bertemu Huo Yi. Setelah melihat Linlong, Huo Yi langsung ke pokok permasalahan. Linlong, aku datang kepadamu hari ini untuk memintamu membantu keluarga Huo. Bagaimanapun, kamu dianggap sebagai pejuang nomor satu di keluarga Huo. Oh, masalah apa yang dihadapi keluarga Huo? Linlong bertanya. Tidak banyak, hanya saja kami bertemu dengan beberapa binatang kuat di luar. Para pejuang keluarga kami tidak dapat menangani mereka, jadi kami ingin meminta Anda untuk mengikuti kami. Huo Yi tersenyum. Binatang buas apa yang kuat? Beberapa binatang buas di puncak rilem Marsial Overlord menjaga sarang mereka. Terlebih lagi, ada beberapa binatang kuat di sekitar. Kita harus menyingkirkan mereka dalam waktu singkat. Jika tidak, akan merepotkan jika kita menarik perhatian orang-orang terdekat. Binatang buas, kata Huo Yi. Apakah begitu? Linlong menganggup dan kemudian bertanya, apakah ada spars tone itu? Jika tidak ada spars tone, Huo Yi dan yang lainnya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Itu benar, dan sepertinya jumlahnya banyak. Karena itu, aku berpikir untuk meminta bantuanmu. Huo Yi menganggup. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Linlong. Setelah tinggal di sini begitu lama, dia tidak menemukan apapun. Mungkin dia akan mendapat inspirasi setelah keluar jalan-jalan. Oke, berkumpul di keluarga besok pagi dan kita akan berangkat bersama. Huo Yi segera tersenyum. Tidak perlu. Aku akan kembali ke keluarga bersamamu sekarang, kata Linlong. Selanjutnya, Linlong mengikuti Huo Yi kembali ke wilayah keluarga Huo. Setelah tiba di wilayah keluarga Huo, dia secara alami kembali ke rumahnya sendiri. Si Tu Feng tidak ada di rumah, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Linlong tahu bahwa setelah Si Tu Feng memperoleh alat rahasia itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tak seorang pun di suku itu yang akan menjadi lawannya, jadi dia tidak khawatir akan kecelakaan apapun. Tidak lama setelah tinggal di rumah tersebut, Si Tu Feng kembali. Si Tu Feng sebenarnya mengenakan gaun putih hari ini. Sosok cantik dan wajah mungilnya yang luar biasa membuat Linlong tanpa sadar melirik lagi. Melirik ke arah Linlong yang sedang berbaring di ranjang batu, wajah Si Tu Feng masih acuh-ta'acuh, seolah Linlong adalah orang yang bisa diabaikan. Dia memegang keranjang di tangannya, yang mungkin berisi makanan. Dia pasti mendapatkannya dari rumah Huo Yi. Setelah meletakkan keranjang di atas meja batu dekat pintu, Si Tu Feng berjalan lurus menuju ruang dalam. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba mempercepat dan menembak ke arah Linlong. Kecepatannya jelas beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lalu, dia menamparkan Linlong di tempat tidur dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa dia sudah menguasai alat rahasia yang diberikan Linlong padanya. Tampaknya karena ketahuan, Linlong langsung ditampar dari tempat tidur oleh Si Tu Feng, dan kemudian langsung ditahan olehnya. Wajah Si Tu Feng menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah dia tidak menyangka Linlong akan begitu mudah ditundukkan olehnya. Meski dia terkejut, energi di tangannya tidak lemah sama sekali. Dia dengan kuat memegangi Linlong, tidak memberinya ruang untuk menolak sama sekali. Bagaimana mungkin Linlong tidak mengetahui niat Si Tu Feng? Dia langsung terkekeh dan berkata, Kenapa? Istriku ingin membalas dendam karena dipaksa terakhir kali. Si Tu Feng segera mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, energi di tangannya tampak sedikit lebih kuat. Istriku, jika kamu tidak puas, maka kamu bisa menggunakan kekerasan. Jika kamu tidak ingin menggunakan kekerasan, maka kamu juga bisa memukul suamimu untuk melampiaskan amarahmu. Melihat penampilan Si Tu Feng, Linlong tidak bisa menahan tawa. Saat dia berbicara, dia menghilangkan energi di tubuhnya, tampak seolah dia siap membiarkannya melakukan apapun. Tingkah laku Linlong mengejutkan Si Tu Feng. Setelah mengerutkan kening, dia menatap Linlong sebentar, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak melakukan apapun. Aku tidak menyangka kalau istriku akan begitu peduli padaku, suamiku. Kamu bahkan tidak tega memukulku. Linlong tidak bisa menahan tawa. Melihat keadaan Linlong saat ini, hati Si Tu Feng tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia langsung meninju ke arah dada Linlong, tetapi yang tidak dia duga adalah Linlong, yang awalnya terbaring di tanah dan menunggu untuk dibantai olehnya, tiba-tiba muncul penghalang pelindung yang sangat kuat di sekelilingnya. Penghalang pelindung ini secara langsung memblokir pukulannya. Sambil mengerutkan kening, Si Tu Feng menarik tinjunya dan menggunakan seluruh energinya untuk sekali lagi menghantam Linlong. Namun, kali ini, Linlong tidak hanya menahan tinjunya. Dia langsung menggunakan telapak tangannya untuk meraih tinjunya secara langsung. Si Tu Feng terkejut, dan tangannya yang lain buru-buru menyerang perut Linlong, ingin memaksa Linlong melepaskan tangannya. Tanpa diduga, tangan ini juga digenggam erat oleh tangan Linlong yang lain di tengah jalan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa melepaskan diri. Kemudian, dalam waktu singkat, Linlong sudah berbalik dan menekannya di bawah tubuhnya. Pada saat ini, Si Tu Feng mengerti bahwa meskipun dia telah sepenuhnya menguasai alat rahasia yang diberikan Linlong, dia masih bukan tandingan Linlong. Namun, dia tidak tahu alasannya. Setelah menyentuh alat rahasia ini, dia dapat melihat bahwa alat rahasia ini disiapkan untuk orang-orang dengan Suan Ki yang kuat. Namun, Suan Ki-nya jelas berada di atas Linlong. Mengapa? Dia tidak bisa tidak bertanya. Karena kehendak Tuhan, kata Linlong. Kehendak ilahi. Setelah tertegun sejenak, Si Tu Feng pun teringat bahwa kehendak Tuhan memang berperan. Namun, apakah kehendak ilahimu akan lebih kuat dari kehendakku? Si Tu Feng mengerutkan kening lagi. Dunia ini besar, tidak ada yang mustahil, kata Linlong. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Si Tu Feng bahwa itu karena kelahirannya kembali, jadi dia membiarkan Si Tu Feng menebaknya sendiri. Setelah menjelaskan, Linlong tidak ingin menggoda Si Tu Feng lagi. Saat dia hendak berdiri dari tubuh Si Tu Feng, dia tidak menyangka Si Tu Feng tiba-tiba merobek pakaiannya, berbalik, dan menekannya ke tanah. Si Tu Feng ini benar-benar seekor harimau betina kecil. Setelah bola balik selama setengah jam, Linlong hanya mundur setelah memberi makan Si Tu Feng. Keesokan harinya, keduanya berkumpul dengan keluarga Huo di pagi hari 354. Ada tujuan lain untuk keluar, dan itu adalah mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Selama mereka memasuki suku, Linlong juga bertanya kepada Guru Zuo tentang cara meninggalkan dunia ini. Dia tahu bahwa orang-orang di suku tersebut telah mempelajari hampir setiap inci tanah di cekungan tersebut, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan cara untuk pergi. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk meninggalkan Baskom. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, kemungkinan besar mereka harus keluar. Lagi pula, bahkan orang-orang di suku tersebut tidak tahu seberapa besar lembah 10 ribu binatang itu, jadi mereka tentu saja tidak tahu apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Alasannya adalah karena 10 ribu bisfali terlalu berbahaya. Semakin jauh dari cekungan, semakin kuat binatang buas itu, dan semakin berbahaya. Kelompok tersebut berjalan selama satu jam dan membunuh banyak binatang buas di sepanjang jalan sebelum tiba di tempat tujuan. Huo Yi menunjuk ke sebuah gunung batu kecil di depan mereka dan berkata, perkemahan binatang buas berada di tengah gunung batu ini, dan ada beberapa binatang buas yang sangat kuat di dekat gunung batu ini. Oleh karena itu, setelah kita memasuki tempat binatang buas itu berada. Perkemahan, kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Setelah itu, Huo Yi membuat pengaturan rincin sebelum kelompok melanjutkan perjalanan. Saat ini, mereka bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Lagi pula, akan merepotkan jika mereka membuat suara sembarangan dan menarik binatang buas di dekatnya. Karena itu, mereka benar-benar berjalan selama hampir dua cangkir teh sebelum mencapai titik tengah gunung. Aduh-aduh. Pada saat ini, raungan binatang buas tiba-tiba terdengar dari balik batu besar di depan mereka. Setelah melolong seperti itu, tiga binatang buas tiba-tiba muncul dari balik beberapa batu besar di sekitarnya. Ketiga binatang buas ini tampak mirip dengan singa, namun ukurannya lebih besar dari singa biasa. Selain itu, ada aura kuat yang melonjak dari tubuh mereka, jelas memiliki kekuatan Marsial Overload tahap akhir. Binatang buas ini adalah binatang buas yang kampnya telah disebutkan oleh Huo Yi sebelumnya. Setelah ketiga binatang buas itu muncul, mereka melihat ke arah ketiga batu besar itu beberapa saat, lalu berlari menuju tempat asal lolongan itu. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di balik batu-batu besar. Melihat pemandangan ini, Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena jika binatang buas ini berkumpul, jelas akan sulit untuk dihadapi. Dia segera memberi isyarat agar semua orang menunggu. Setelah menunggu beberapa saat, dua binatang buas itu melompat keluar dari balik batu besar. Kemudian, mereka sangat gembira saat mengetahui bahwa kedua binatang buas itu benar-benar sampai di sebuah batu besar tidak jauh dari mereka. Ini jelas merupakan peluang bagus. Dengan sinyal dari Huo Yi, ke-16 dari mereka segera menyerbu ke depan. Di rebis ini bukanlah makhluk yang akan lari saat melihat manusia. Oleh karena itu, meskipun mereka melihat manusia dalam jumlah besar, mereka tidak berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka malah menyerang ke depan. Namun, bagaimana Huo Yi dan yang lainnya, yang sudah siap, bisa memberi mereka kesempatan? 16 orang, masing-masing melepaskan ledakan energi, langsung membalikkannya. Namun, kedua binatang itu berada pada tahap lanjutan dari realm Martial Overlord. Oleh karena itu, setelah dibalik, mereka langsung berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang sudah menduga hal seperti itu akan terjadi, jadi gelombang serangan kedua segera terjadi. Ke-16 orang itu telah mengepung dua binatang di tengah. Bagaimana mereka bisa menahan serangan seperti itu? Oleh karena itu, meskipun mereka kuat, mereka hanya mampu menahan beberapa gelombang serangan sebelum dibunuh. Saat ini, teman mereka juga menerkam dari sisi lain. Suara pertarungan sengit mereka begitu keras sehingga mustahil untuk tidak menarik perhatian mereka. Namun, semua orang tidak menganggap serius direbis yang menerkam dari sisi lain ini. Bagaimanapun, kedua binatang itu telah dibunuh oleh mereka. Paling banyak, hanya tersisa tiga. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka? Menurut pendapat sebagian orang, jika mereka tahu itu akan semudah itu, mereka tidak akan meminta Lin Long untuk datang. Benar saja, hanya ada tiga direbis yang menyerang. Huo Yi segera membiarkan semua orang bubar sehingga ketika ketiga direbis menyerang, mereka bisa segera mengepung dan menyerang mereka dengan cara yang paling tepat. Namun, setelah ketiga direbis menyerbu, auman direbis tersebut terdengar dari belakang mereka. Apalagi sepertinya jumlahnya banyak. Ekspresi semua orang langsung berubah. Segera, direbis di belakang mereka mengepung mereka. Sebenarnya ada tiga orang. Totalnya ada enam orang. Ini sedikit merepotkan. Untungnya, jumlahnya belum mencapai tingkat yang membuat mereka gentar. Jika tidak, Huo Yi akan segera membiarkan semua orang berpencar dan melarikan diri. Ada bahaya di mana-mana di lembah binatang. Mereka telah menghadapi bahaya berkali-kali sebelumnya, jadi mereka sudah lama mencapai konsensus. Itu adalah untuk segera berpencar dan melarikan diri ketika mereka bertemu dengan direbis yang tidak dapat mereka kalahkan. Lebih baik melarikan diri dari orang sebanyak mungkin daripada tinggal di tempat yang sama dan dibunuh oleh direbis. Ada total enam belas orang melawan enam direbis tersebut. Rata-rata, setiap dua atau tiga orang harus berurusan dengan satu direbis. Memang sedikit membuat stres. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah satu ronde pertarungan, mereka hanya membayar harga untuk membayar dua orang yang terluka parah untuk membunuh enam direbis. Ini wajar karena Lin Long dan Si Tu Feng menjadi lebih kuat. Jika mereka tidak menjadi lebih kuat, enam belas dari mereka pasti akan kehilangan beberapa orang. Segera, sekelompok orang tidak bisa tidak berterima kasih kepada Lin Long dan Si Tu Feng. Namun, sejujurnya, sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Lin Long telah menjadi lebih kuat. Mereka tidak tahu bahwa hal yang sama juga terjadi pada Si Tu Feng. Ini juga alasan mengapa Si Tu Feng tidak menampilkan alat rahasia yang diberikan Lin Long padanya setelah menguasainya. Tentu saja, ini juga terkait dengan alasan mengapa keluarga Huo pada dasarnya tidak keluar selama lebih dari setengah bulan. Meskipun mereka penasaran tentang bagaimana kekuatan Si Tu Feng tiba-tiba meningkat begitu banyak, jika hanya Lin Long saja masuk akal untuk mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Jika Si Tu Feng sama, itu tidak masuk akal. Namun, karena pergi dan mengumpulkan rampasan perang lebih penting, Huo Yi dan yang lainnya tidak menanyakan pertanyaan itu di dalam hati mereka. Segera, sekelompok orang itu segera bergegas menuju tempat asal suara gemuruh itu. Setelah sampai di batu besar tersebut, mereka langsung melihat bahwa itu memang sarang direbis. Huo Yi meninggalkan lima orang untuk menjaga pintu masuk gua, sementara sisanya pergi ke sarang direbis. Sarangnya tidak dalam, dan mereka tidak menemui masalah apapun. Sangat mudah untuk mendapatkan jumlah batu kristal yang dijaga oleh direbis. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah panen besar. Secara umum, tidak buruk bagi mereka untuk memanen setiap tiga bulan sekali. Sekarang mereka mendapatkan panen sebanyak itu dalam waktu kurang dari sebulan, selain beruntung, hanya bisa dikatakan bahwa itu berkat Lin Long dan Si Tu Feng. Setelah sekelompok orang keluar dari gua, di luar masih sepi. Tidak ada gerakan. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, aneh sekali. Menurut suara yang kita buat tadi, setidaknya itu akan menarik perhatian beberapa direbis. Mengapa begitu sunyi? Meskipun mereka baru saja membunuh direbis itu, suara yang mereka keluarkan tidaklah kecil. Meski merasa itu sedikit aneh, Huo Yi segera berkata, lupakan saja, ayo kembali secepatnya. Karena mereka sudah mengumpulkan rampasan perang, mereka harus kembali secepatnya. Dia tidak ingin kelompoknya menjadi sasaran beberapa direbis dan kemudian batu kristal mereka dirampas. Dibandingkan manusia, direbis jelas lebih menyukai batu kristal. Mengaum. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari kaki gunung batu besar. Terlebih lagi, suaranya jauh lebih kuat dari direbis sebelumnya. Selain itu, Lin Long juga mendengar suara, kaca-kaca, yang datang dari kaki gunung. Tampaknya direbis telah menghancurkan batu besar saat ia bergerak maju. Mendengar gerakan seperti itu, wajah Huo Yi dan yang lainnya langsung berubah. Berlari, Huo Yi segera berteriak. 355. Pada saat ini, seekor binatang buas yang tampak seperti macan tutul muncul di bidang penglihatan Lin Long. Namun kulit binatang buas ini berbeda dengan binatang buas yang pernah dilihatnya di masa lalu, karena bulu di tubuhnya berdiri seperti paku baja. Jika bukan karena sepasang mata hitam dan putih jernih yang sangat lincah, Lin Long tidak akan mengira bahwa itu adalah makhluk hidup. Astaga, itu sebenarnya macan kumbang hitam. Huo Yi tidak bisa menahan tangis ketakutan saat melihat binatang buas itu. Cepat pergi. Melihat Lin Long dan si tu Feng masih berdiri di sana, dia buru-buru mendesak mereka. Begitu kata-kata Huo Yi jatuh, binatang buas bernama macan kumbang tiba-tiba muncul. Kecepatannya sangat cepat, dan Lin Long hanya bisa melihat serangkaian bayangan. Saat bergerak, tiga orang dari klan Huo terus-menerus diusir dari suatu tempat. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas digigit sampai mati oleh binatang buas itu. Binatang buas itu begitu kuat sehingga orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Melihat situasi ini, mulut Huo Yi melebar karena terkejut. Setelah membunuh lima orang berturut-turut, macan kumbang hitam itu melambat dan berjalan menuju Lin Long dan dua lainnya. Kalian cepat pergi. Aku akan menahannya, teriak Huo Yi lagi setelah memikirkan sesuatu. Lin Long mengabaikannya karena dia memperhatikan bahwa pola pada tubuh binatang buas itu sepertinya membentuk semacam benang rahasia. Setelah berada di lembah sepuluh ribu binatang begitu lama, Lin Long belum pernah melihat benang rahasia apapun selain benang rahasia pada alat rahasia. Oleh karena itu, mau tak mau dia merasa penasaran ketika melihat benang rahasia itu. Tentu saja, dia sangat penasaran mengapa benang rahasia itu muncul di tubuh binatang buas itu. Mungkinkah ada susunan rahasia di sini yang menyebabkan pola pada tubuh binatang buas itu muncul dalam bentuk yang aneh? Pikiran seperti itu langsung muncul di benaknya. Karena jika bukan itu masalahnya, sulit menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan jika itu masalahnya, susunan rahasia itu pasti berada di sarang binatang buas itu atau di dekatnya. Jika mereka bisa menemukannya, mereka mungkin bisa meninggalkan sepuluh ribu bisfali. Spekulasi seperti itu langsung membuat mata Lin Long berbinar. Saat dia mengukur macan kumbang hitam, dia sudah tiba di depan Lin Long dan dua lainnya. Melihat Lin Long dan si Tu Feng tidak berniat pergi, Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saat ini, mereka bertiga hanya bisa bertarung melawan binatang buas ini. Macan kumbang hitam ini cukup menarik. Berbeda dengan binatang lainnya, ia tidak menyerang Lin Long dan yang lainnya saat ia melihat mereka. Sebaliknya, ia berdiri 30 kaki dari mereka dan menatap mereka dengan matanya yang sangat cerdas. Macan kumbang hitam ini sebenarnya sangat berbeda dari binatang buas lainnya. Pak Man Yi, binatang buas macam apa macan kumbang hitam itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Kami hanya tahu bahwa itu adalah binatang buas yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Dalam ratusan tahun terakhir, orang-orang di suku tersebut telah bertemu dengan binatang buas semacam ini beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah menang. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh. Mari kita bicara tentang 10 tahun yang lalu. Saat itu, sekitar selusin elit dari suku kami menemuinya. Saat itu, bahkan ada tiga pembangkit tenaga listrik dengan perwujudan energi, namun mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap macan kumbang. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa lolos dari kejaran macan kumbang, kata Huo Yi. Huo Yi sepertinya tahu bahwa mereka bertiga tidak bisa lepas dari nasib di mangsa binatang buas ini, jadi dia menenangkan diri. Apakah begitu? Lin Long tersenyum tipis, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Man Yi, kalian pergi dulu. Aku akan menahan binatang buas ini. Pada titik ini, bagaimana kita masih bisa pergi? Kita bertiga hanya bisa melawannya dengan nyawa kita sendiri, kata Huo Yi sambil tersenyum pahit. Mengetahui bahwa Huo Yi tidak mau mendengarkannya, Lin Long melihat ke arah si Tufeng dan berkata, Cepat pergi. Jika saya menahannya, semua orang masih memiliki kesempatan untuk hidup. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Long adalah kebenaran, pada saat ini, kaki si Tufeng sepertinya terpaku di tanah, dan dia tidak berniat bergerak sama sekali. Lin Long terdiam. Pada saat itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung bergegas menuju macan kumbang di depannya. Macan kumbang hitam itu jelas sedikit terkejut. Tidak menyangka Lin Long akan mengambil inisiatif menyerang. Melihat serangan Lin Long, ada ekspresi ejekan yang jelas di wajahnya. Lalu, ia langsung menamparkan Lin Long. Macan tutul ini jelas berada di atas alam Marsial Overlord, yang merupakan kekuatan alam Raja Beladiri. Oleh karena itu, bagaimana Lin Long bisa menjadi tandingannya? Tamparan seperti itu langsung membuat Lin Long terbang. Meskipun tubuh Lin Long dilindungi oleh teknik tubuh, seluruh tubuhnya masih terguncang. Sebelum dia bisa berdiri, macan kumbang hitam sudah bergegas mendekat. Melihat situasi ini, Huo Yi dan Situfeng sama-sama terkejut dan buru-buru menyerang macan kumbang di saat yang bersamaan. Mereka takut macan kumbang hitam akan membunuh Lin Long. Target awal macan kumbang adalah Lin Long. Melihat Huo Yi dan Situfeng benar-benar menyerang dari samping, secara alami ia mengubah arah serangannya dan langsung bertabrakan dengan Huo Yi dan Situfeng. Di bawah tabrakan, baik Situfeng dan Huo Yi langsung terlempar. Macan kumbang hitam ini terlalu kuat. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak akan cocok untuk itu. Setelah bertabrakan dengan mereka berdua, macan kumbang hitam langsung menggigit Situfeng yang paling dekat dengannya. Jaraknya hanya 10 kaki dari Situfeng. Dapat dikatakan bahwa ia dapat sepenuhnya menggigit Situfeng dalam waktu singkat. Namun pada saat kritis tersebut, tubuhnya terhenti karena diketahui ekornya sedang ditarik oleh seseorang. Kapan ia pernah disergap seperti ini di lembah 10 ribu binatang? Dalam kemarahannya, ia secara alami meninggalkan Situfeng dan berbalik untuk menggigit Lin Long. Namun, tubuh Lin Long melompat dan dia melompat ke punggungnya. Meskipun bulunya menusuk kulitnya, dia tidak peduli. Alasan mengapa Lin Long melompat ke punggungnya adalah karena ia menemukan bahwa meskipun bulu macan kumbang berdiri seperti paku baja, tampaknya itu adalah bagian terlemah dari tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa berdiri teguh, mulut besar macan kumbang telah menggigitnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan gigit tajam macan kumbang itu segera menggigit lengannya. Untungnya, dia mengaktifkan teknik tubuh, jika tidak, gigitan ini pasti akan melumpuhkan salah satu tangannya. Memanfaatkan gigitan macan kumbang, dia dengan paksa menarik sehelai bulu di tubuh macan kumbang dengan tangannya yang lain. Rambut ini sebenarnya dicabut olehnya. Benar saja, itu seperti dugaannya. Rambut ini memang menjadi kelemahannya. Macan kumbang yang kesakitan segera mengendurkan mulutnya. Adapun Lin Long, dia secara alami mengambil kesempatan ini untuk melompat dan berlari ke sisi lain. Macan kumbang yang mengalami kerugian besar segera berlari ke depan sambil melolong. Lin Long secara alami melakukan ini untuk memancing macan kumbang itu pergi. Kalau tidak, jika dia tetap di sini, si Tu Feng dan Huo Yi akan berada dalam bahaya. 356 Pada awalnya, Lin Long masih bisa mematahkan beberapa halai bulu di tubuh macan kumbang, namun seiring berjalannya waktu, perilaku tersebut telah menjadi harapan yang boros. Kulit macan kumbang cukup tebal. Setelah merangsangki di tubuhnya untuk membentuk energi pelindung di permukaan tubuhnya, Lin Long tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Long tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, dan ia juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Long. Ia tidak tahu berapa kali ia ingin menggunakan giginya yang tajam untuk merobek daging Lin Long, namun teknik tubuh Lin Long yang kuat membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, ia hanya mengambil Lin Long dan melarikan diri. Lin Long menduga ia harus kembali ke sarangnya, jadi dia tidak melawan dan membiarkannya berlari ke depan. Tentu saja, agar tidak tersesat, dia secara alami menghafal medan di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, semua binatang buas yang ditemui macan kumbang tersebar ke segala arah. Pada saat ini, Lin Long juga mengerti mengapa binatang buas di dekatnya tidak bereaksi terhadap keributan besar tadi. Tidak lama kemudian, macan kumbang hitam membawa Lin Long ke sebuah gunung batu kecil. Sepertinya tidak ada binatang buas lain di gunung batu selain itu. Jelas sekali, disinilah sarangnya berada. Selanjutnya, macan kumbang hitam itu sampai pada sebuah batu besar dan datar yang sepertinya telah dipotong dengan pisau. Saat itulah macan kumbang hitam itu menurunkan Lin Long. Namun, setelah menurunkannya, dia tidak pergi. Sebaliknya, ia berbaring di sebelah Lin Long dan menatapnya tanpa berkedip. Tampaknya macan kumbang hitam sudah berencana untuk bertarung dengannya. Begitu dia kelelahan, ia akan menerkamnya, dan dia kemudian akan menjadi makanan macan kumbang. Lin Long tidak ingin pemotongan seperti itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, begitu dia diturunkan, dia segera mengamati sekelilingnya untuk melihat apakah ada runik arai di sini atau apakah ada cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Selama kurun waktu yang dia masuki, tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Itu hanyalah gunung batu biasa, yang membuat Lin Long sedikit mengernyit. Namun, setelah minum teh, matanya berbinar karena dia menyadari bahwa permukaan batu besar di sebelahnya, yang sepertinya telah dipotong dengan pisau, samar-samar berkilau dengan benang rune. Ini jelas merupakan runik arai. Lin Long yakin di dalam hatinya. Saat benang rune di batu besar itu berkedip, Lin Long menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat padat. Ini sebenarnya adalah runik arai yang dapat mengumpulkan energi spiritual. Ini benar-benar tidak terduga bagi Lin Long. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bercocok tanam karena binatang buas itu tergeletak di sampingnya. Dia dapat membayangkan bahwa begitu dia mulai berkultivasi, macan kumbang pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, dan dia pasti akan segera menjadi santapan macan kumbang. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, mata Lin Long tertuju pada batu besar itu. Dia dengan hati-hati menganalisis benang-benang rune di atasnya, berharap menemukan sesuatu. Setelah itu, rune pada batu besar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan batu itu kembali ke keadaan semula. Manusia dan binatang itu menghabiskan waktu hampir 4 jam. Setelah itu, macan kumbang sepertinya tidak tahan lagi. Tiba-tiba ia menyerang Lin Long. Pada saat inilah Lin Long tiba-tiba bangkit dari tanah dan meninju sebuah titik di batu besar itu. Namun, kekuatan dari pukulan tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun pada susunan rahasia. Sebaliknya, ia menyebar seperti riak. Kemudian, setelah tabrakan ini, susunan rahasia yang awalnya tenang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini langsung mengusir macan kumbang hitam yang mendekat. Adapun Lin Long, yang melakukan kontak dengan susunan rahasia, dia menyatu dengan cahaya. Pada saat cahayanya menghilang, Lin Long sudah muncul di sebuah rumah batu yang dibangun dengan indah. Hanya ada beberapa meja dan bangku batu yang sangat indah di rumah batu itu. Namun, yang menarik perhatian Lin Long adalah kata-kata padat yang terukir di dinding. Setelah memperhatikannya dengan cermat, Lin Long menemukan bahwa kata-kata ini mengandung pengetahuan tentang Rune. Mereka pada dasarnya sama dengan Rune di suku, tetapi beberapa detailnya lebih detail daripada pengetahuan di suku. Penemuan ini langsung mengembirakan Lin Long, karena pengetahuan seperti inilah yang paling dia butuhkan. Mungkin setelah membaca kata-kata di sini, dia bisa lebih meningkatkan alat rahasianya. Kemudian, dia langsung melanjutkan membaca dengan sungguh-sungguh. Setelah kurang lebih enam jam, pandangan Lin Long akhirnya meninggalkan dinding rumah batu itu. Saat ini, seulas senyuman muncul di wajahnya, karena hasil panennya tidak sedikit. Paragraf besar kata-kata di dinding terakhir bahkan menguraikan tentang cara membuat alat rahasia yang dapat mewujudkan energi. Meskipun makna yang tersirat menunjukkan bahwa penulis kata-kata ini hanya menebak-nebak, hal itu tetap memberikan banyak inspirasi bagi Lin Long. Lin Long segera mengeluarkan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat rahasia dari runik spatial ring miliknya. Dia terbiasa menyimpan semua jenis material di runik spatial ring, dan dia tidak berharap untuk menggunakannya saat ini. Waktu perlahan berlalu saat dia rajin belajar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Long, yang telah mengubur kepalanya dalam membuat peralatan rahasia di atas meja batu, akhirnya mengangkat kepalanya. Dia sudah lama tidak tidur, dan matanya bahkan merah. Namun, dia memasang senyum gembira di wajahnya karena dia akhirnya bisa meningkatkan alat rahasia berdasarkan pemahamannya sendiri. Alat rahasia yang ditingkatkan harus mampu mewujudkan energi. Tentu saja, ini hanya teori. Dia harus bereksperimen untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Oleh karena itu, meski sangat lelah, ia tidak berniat untuk segera beristirahat. Sebagai gantinya, dia mengambil alat rahasia itu dan memasangnya di lengannya, lalu menggunakan key-nya untuk mengaktifkannya. Setelah menarik nafas, energi bulan sabit tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Kesuksesan. Melihat energi bulan sabit, hati Lin Long segera menjadi liar karena kegembiraan. Sebelumnya, dia telah dikalahkan oleh energi bulan sabit Mo'an. Sekarang setelah dia meneliti energi bulan sabit, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Setelah berhasil membuat alat rahasia tersebut, Lin Long tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bermeditasi di rumah batu. Alasannya adalah karena dia masih berada dalam susunan rahasia, dan kemampuan susunan rahasia untuk mengumpulkan energi spiritual jelas akan habis. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, sangat sulit untuk menemukan susunan rahasia yang dapat mengumpulkan energi spiritual. Susunan rahasia ini jelas mengarah ke tempat lain, dan dia harus menunggu sampai kemampuannya mengumpulkan energi spiritual abis sebelum mencobanya. 357 Setelah 10 hari berlalu, Lin Long, yang telah berkultivasi, akhirnya membuka matanya. Pada saat itu, dia sangat bersemangat dan matanya dipenuhi kehidupan. Hal yang membuatnya paling bahagia adalah kekuatannya telah menembus dari Marsial Lord menjadi Marsial Overlord. Selain akumulasinya dalam periode waktu ini, alasan terpentingnya adalah formasi rahasia. Dia kebetulan maju ke Marsial Overlord ketika aura spiritual formasi runik abis. Meskipun alam Marsial Overlord masih sangat lemah dibandingkan dengan binatang buas sengit di lembah 10.000 binatang, hal itu secara tidak kentara telah meningkatkan kekuatan Lin Long. Lagi pula, semakin kuat energi mendalamnya, semakin berguna baginya untuk memahami senjata rahasia. Selain itu, teknik tubuhnya juga akan diperkuat. Sudah waktunya untuk pergi. memikirkan hal itu, Lin Long mengungkapkan sedikit senyuman. Kemudian, dia sampai di depan tembok batu di rumah batu itu. Setelah tinjunya menghantam dinding batu, cahaya putih menyelaukan segera menyala. Ketika cahaya putih menghilang, dia muncul di tempat dia memasuki rumah batu, di depan batu besar yang sepertinya telah diukir dengan pisau. Melihat sekeliling, Lin Long tidak melihat sosok macan kumbang. Saat dia memikirkan apakah dia harus pergi, dia mendengar suara gemuruh di depannya. Setelah raungan itu mendarat, macan kumbang hitam di dekatnya sudah menyerbu ke arahnya seperti kilat. Ini saatnya membiarkanmu merasakan kekuatanku. Lin Long tersenyum ringan, lalu mengangkat tangannya. Kekuatan berbentuk bulan sabit segera menebas macan kumbang hitam di depannya. Bagaimana mungkin macan kumbang hitam mengira Lin Long yang sebelumnya lemah akan mendapat serangan seperti itu? Jadi, ia tidak menahan apapun dan langsung bertabrakan dengan kekuatan berbentuk bulan sabit. Dengan ci, bekas darah tertinggal di tubuh macan kumbang karena kekuatan berbentuk bulan sabit. Darah segera mengalir keluar dari lukanya. Luka seperti itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada macan kumbang. Namun, bagi Lin Long, luka sudah cukup. Merasakan rasa sakit yang datang dari tubuhnya, macan kumbang hitam itu sangat marah. Detik berikutnya, ia langsung melompat seperti kilat. Gerakannya begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Lin Long. Namun, saat mulutnya yang berdarah hendak menggigit leher Lin Long, ki berbentuk bulan sabit menebas lehernya. Ia langsung meninggalkan bekas darah di kulit lehernya. Memanfaatkan momen ketika tubuhnya berhenti, Lin Long dengan cepat menghindar ke samping, dan kemudian, kekuatan ki berbentuk bulan sabit lainnya menyerang. Persis seperti itu, manusia dan binatang itu mulai bertarung. Meskipun Lin Long kadang-kadang dirobohkan oleh macan kumbang selama proses ini, dia tidak menderita luka apapun. Bagaimanapun, teknik tubuhnya bukan hanya untuk pertunjukan. Di sisi lain, macan kumbang hitam akan ditebas oleh kibulan sabit Lin Long hampir setiap saat. Meskipun tidak mengalami banyak cedera setiap saat, seiring berjalannya waktu dan berapa kali hal itu terjadi, kerusakannya secara alami akan meningkat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya terhempas ke tanah oleh energi Lin Long. Setelah dia berhasil, Lin Long secara alami tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, hanya berhenti ketika macan kumbang hitam itu dipenggal. Saat ini, batu kristal di perangkat rahasia telah habis. Jika macan kumbang hitam bertahan lebih lama, Lin Long tidak akan bisa menghentikannya dan hanya bisa melihatnya melarikan diri. Ini juga berkat fakta bahwa perangkat rahasia yang dia modifikasi juga dapat memberikan energi melalui Ki. Jika itu adalah orang lain dalam suku tersebut, konsumsi energi batu kristal akan jauh lebih besar dan mustahil untuk membunuh macan kumbang sebelum energi kristal habis. Konsumsi energi kristal dari setiap serangan sangat kecil, itulah perbedaan antara perangkat rahasia yang dia modifikasi. Karena perangkat rahasia itu terkait dengan kekuatan Ki seseorang, perangkat itu masih belum cocok untuk digunakan oleh orang-orang di suku tersebut. Setelah membunuh macan kumbang hitam, Lin Long mengupas semua kulit, bulu, dan tulangnya dan menempatkannya di cincin luar angkasa rahasia. Sedangkan untuk dagingnya, Lin Long langsung memanggangnya. Macan kumbang hitam berbeda dari binatang buas lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta karun. Dagingnya dapat memperkuat tubuh dan memberikan energi tak terduga, sedangkan tulang dan bulunya dapat digunakan dalam rune dan alkimia. Setelah makan banyak daging macan kumbang, Lin Long membungkus sisanya dan meletakkannya di cincin luar angkasa rahasia. Setelah itu, dia terus merenungkan susunan rahasia di batu besar di sampingnya. Dia ingin mengaktifkan runik aray sendiri dan membiarkannya membuka jalur yang terhubung dengannya, tapi kemudian dia dengan enggan menyerah karena dia menemukan bahwa kekuatannya saja tidak cukup untuk mengaktifkan runik aray. Diperlukan lebih dari sepuluh orang yang memegang perangkat rahasia untuk mengaktifkannya. Setelah memahami hal ini, Lin Long segera meninggalkan tempat itu. Mengikuti ingatannya sebelumnya, dia dengan hati-hati berjalan ke arah suku tersebut. Bahkan jika dia bisa mewujudkan energi perangkat rahasia itu, dia tidak berani menghadapi binatang buas di lembah binatang dengan santainya. Lagi pula, jika dia bertemu dengan sejumlah besar binatang buas, bahkan perangkat rahasia saat ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Setelah berjalan beberapa jam dan membunuh banyak binatang buas, dia akhirnya sampai di tepi cekungan tempat suku tersebut berada. Setelah itu, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Setelah memasuki baskom, Lin Long langsung menuju rumahnya. Situ Feng sudah tidur dengannya, jadi dia tentu saja mengkhawatirkannya. Yang membuat ekspresinya sedikit berubah adalah Situ Feng tidak ada di rumah. Melihat situasi di rumahnya, sepertinya dia belum kembali selama beberapa hari. Mungkinkah dia dan Huo Yi tidak kembali dengan selamat hari itu? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera pergi ke rumah Huo Yi. Begitu dia memasuki rumah Huo Yi, dia tidak bisa menahan nafas lega, karena ini berarti Situ Feng seharusnya kembali bersama Huo Yi. Melihat Lin Long, wajah Huo Yi langsung menunjukkan senyuman terkejut. Lin Long, kamu masih hidup. Lin Long tidak menjawabnya, tapi bertanya dengan cemas, Paman Yi, di mana Situ Feng? Apakah dia kembali bersamamu? Mendengar pertanyaan Lin Long, wajah Huo Yi menunjukkan ekspresi bersalah. Setelah menghela nafas, dia berkata, Mari kita bicarakan masalah ini secara perlahan sejak hari itu. Setelah mendengarkan Huo Yi, Lin Long akhirnya memahami seluk-beluk masalah tersebut. Hari itu, setelah melihat dia dan macan kumbang menghilang, Situ Feng dan Huo Yi yang terluka tahu bahwa tidak bijaksana mencarinya, jadi mereka kembali ke suku terlebih dahulu. Pada hari itu, selain beberapa orang yang dibunuh oleh macan kumbang dan dua orang lainnya hilang, yang lainnya juga kembali ke sukunya. Setelah kembali ke sukunya, Huo Yi pergi mencari guru lembah. Setelah berdiskusi, dia mengirimkan banyak prajurit untuk mencarinya. Namun, lembah binatang terlalu berbahaya, dan macan kumbang bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Oleh karena itu, setelah mencari selama tiga hari tanpa menemukan petunjuk apapun, mereka kembali ke suku tersebut. Awalnya, Situ Feng juga mengikuti mereka kembali, namun siapa sangka dia akan menyelinap keluar di tengah malam, hanya meninggalkan pesan untuk Huo Yi. Setelah itu, Huo Yi juga mengirim orang untuk mencarinya, tetapi di lembah binatang yang luas, mereka tidak dapat menemukan Situ Feng sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke sukunya. Mendengar kabar bahwa Linlong telah kembali dengan selamat, banyak orang di suku tersebut tentu saja datang memunjungi rumah Huo Yi. Bagaimanapun, Linlong sekarang adalah prajurit nomor satu di suku tersebut. Ketika mereka melihat Linlong benar-benar telah kembali, mata mereka penuh dengan keterkejutan, karena merupakan keajaiban bahwa Linlong dapat kembali dengan selamat dari mulut macan kumbang. Setelah itu, setelah melihat Master Lembah, Linlong berencana keluar mencari Situ Feng. Lagi pula, dia belum kembali selama berhari-hari, bagaimana dia bisa yakin. Tentu saja, Guru Lembah mengusulkan untuk mengirim beberapa orang untuk membantu, dan Huo Yi juga berencana untuk ikut serta. Linlong tentu saja tidak akan menolak, karena semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan dia dapat menemukannya. 358. Pada awalnya, mereka masih khawatir tentang macan kumbang, tetapi ketika Linlong mengatakan bahwa dia telah membunuh macan kumbang, mereka menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka tentu saja terkejut dengan kemampuan Linlong. Menurut mereka, merupakan keajaiban dia bisa lolos dari macan kumbang. Jika dia bisa membunuh macan kumbang, itu hanyalah keajaiban di antara keajaiban. Linlong, bagaimana kamu melakukannya? Huo Yi mau tidak mau bertanya. Orang lain yang mengikutinya keluar juga memandang Linlong dengan kaget. Beberapa bahkan tampak tidak percaya pada wajah mereka. Tidak mengherankan jika mereka berpikir demikian. Macan kumbang hitam itu terlalu kuat. Begitu banyak ahli yang mengepungnya, tapi mereka semua terbunuh olehnya. Mengetahui bahwa orang-orang ini pasti akan khawatir jika dia tidak mengambil barang bukti, Linlong segera mencabut bulu macan kumbang itu. Pada saat ini, orang-orang ini sepenuhnya mempercayainya, dan batu karang di hati mereka terangkat sepenuhnya. Lalu, Linlong berkata, aku menemukan susunan rahasia di sarang macan kumbang. Dengan bantuan susunan rahasia itu, aku bisa membunuh macan kumbang. Linlong tidak bermaksud menyembunyikan susunan rahasia. Lagi pula, dia masih harus membawanya untuk mengaktifkannya. Array rahasia macam apa yang begitu kuat? Selain terkejut, orang-orang ini tentu saja menjadi penasaran dengan susunan rahasia tersebut. Meskipun alat rahasia menggunakan rune, mereka belum pernah melihat susunan rahasia sebelumnya, jadi tentu saja mereka sangat penasaran. Setelah kelompok tersebut meninggalkan sukunya, mereka mulai mencari. Tujuan pertama mereka tentu saja adalah tempat pertama kali Linlong dan macan kumbang bertemu, karena si Tu Feng pasti akan memulai dari tempat itu. Namun, yang membuat mereka kecewa, setelah sampai di gunung batu, mereka mencari di seluruh gunung batu, tetapi mereka tidak dapat menemukan sosok si Tu Feng. Sekelompok orang tidak punya pilihan selain berpencar dan mencari. Kedua puluh dua orang yang datang itu dibagi menjadi dua tim yang masing-masing beranggotakan sebelas orang. Huo Yi dan Linlong masing-masing memimpin satu tim. Setelah itu, sekelompok orang mencari dalam waktu yang lama, dan bahkan ketika langit hampir gelap, mereka tetap tidak menemukan apapun. Hari mulai gelap, kalian harus kembali dulu, kata Linlong kepada sepuluh orang yang mengikutinya untuk mencari. Setelah gelap, penglihatan akan sangat terpengaruh. Jika mereka terus mencari di luar, itu akan lebih berbahaya. Itu sebabnya Linlong mengatakan itu. Sepuluh orang ini adalah pejuang suku tersebut. Misi mereka adalah membantu Linlong menemukan si Tufeng. Bagaimana mereka bisa kembali tanpa menemukannya, jadi mereka tentu saja menolak. Meskipun ada beberapa orang yang memiliki permusuhan terhadap Linlong sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan Linlong membuat permusuhan mereka hilang. Di dalam suku, karena lingkungan, mereka sangat menghormati yang kuat. Setelah itu, rombongan terus melakukan pencarian. Kurang dari setengah jam kemudian, mereka mendengar suara pertempuran sengit datang dari hutan di depan. Semua orang langsung senang. Hal pertama yang dilakukan Linlong adalah bergegas ke tempat itu. Dari jauh, dia melihat beberapa binatang mengelilingi seseorang. Rambut orang itu acak-acakan dan pakaiannya sangat kotor. Dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Tapi saat ini, siapa lagi selain si Tufeng yang bisa bertarung dengan binatang buas? Linlong buru-buru bergegas ke depan. Begitu dia mendekati binatang buas itu, dia langsung mengaktifkan energi berbentuk bulan sabit. Energi yang terwujud secara langsung membelah binatang buas itu menjadi dua dan segera menyelamatkan manusia dari binatang buas itu. Orang di depannya dengan lembut membelai rambutnya, memperlihatkan wajah penuh kotoran. Meski begitu, Linlong masih bisa mengetahui bahwa dia adalah si Tufeng secara sekilas. Pada saat ini, kekhawatiran di hati Linlong benar-benar hilang. Melihat Linlong, si Tufeng mau tidak mau berseru pelan, Linlong. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergoyang dan tampak seperti dia akan jatuh ke tanah. Linlong, yang bereaksi cepat, bergegas mendekat dan meraih pinggangnya. Baru saja, sebelum dia bisa melihatnya, dia sudah bisa merasakan kelelahannya. Baru saja, saat dia bertarung melawan binatang buas, dia tidak menggunakan alat rahasia sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan energinya sendiri. Jelas sekali, batu kristal yang dibawanya telah habis. Dapat dikatakan bahwa jika Linlong dan yang lainnya tidak menemukannya tepat waktu, dia tidak akan dapat bertahan untuk sementara waktu. Pada saat itu, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Linlong. Saat ini, sepuluh orang lainnya juga bergegas. Melihat bahwa itu benar-benar si Tufeng di depan mereka, mereka tentu saja sangat senang. Meski mereka senang, mereka juga sangat terkejut. Tadi, meski mereka jauh, mereka telah melihat serangan Linlong. Linlong jelas telah menguasai metode perwujudan energi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah efek serangan perwujudan energi Linlong jauh lebih besar daripada serangan Moan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah lama tidak menjadi anggota suku, dan sudah lama tidak bersentuhan dengan alat rahasia, bisa menguasai alat rahasia sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Linlong tidak lama memeluk si Tufeng. Dia, yang telah mengatur nafas, berjuang untuk berdiri. Saat ini, wajah kecilnya sedikit merah. Lagipula, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Untuk mengurangi rasa malunya, seseorang tertawa dan berkata, Nona Situ, untuk menyelamatkanmu, saudara Lin bahkan tidak duduk setelah kembali ke suku. Dia langsung membawa kami keluar untuk mencarimu. Untuk mengurangi rasa malunya, seseorang tertawa dan berkata, Ya, Nona Situ, saudara Lin tidak bisa melepaskanmu bahkan untuk sesaat pun. Nona Situ, kamu keluar untuk mencari kakak Lin sendirian. Belakangan, kakak Lin tidak meninggalkanmu. Cintamu benar-benar membuat kami iri. Terima kasih semuanya. Si Tufeng membungkuk sedikit ketika dia melihat orang-orang ini. Dia tampak seperti istri yang terpelajar dan berakal sehat. Setelah mengobrol sebentar, rombongan orang itu segera kembali. Sebelum berangkat, mereka tentu saja meminta tikus bambu yang mengikuti mereka untuk memberitahu kelompok lainnya. Dalam perjalanan pulang, agar tidak menghalangi Lin Long dan Si Tufeng, yang lain dengan bijaksana berjalan di depan. Istriku, jadi kamu sangat mengkhawatirkan suamimu. Bahkan jika kamu keluar sendirian, kamu tetap keluar untuk mencariku. Lin Long, yang sedang berjalan di samping Si Tufeng, tertawa pelan. Mendengar perkataan Lin Long, Si Tufeng yang awalnya terlihat sangat natural, langsung memasang wajah tegas dan berkata dengan dingin, aku hanya takut kamu akan mati. Jika saatnya tiba, tidak akan ada yang bisa menemukan cara untuk meninggalkan ini. Tempat. Meskipun dia tahu bahwa Si Tufeng tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, Lin Long tidak ingin membeberkannya. Dia hanya tersenyum kecil. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan kelompok Huo Yi. Setelah itu, rombongan kembali dengan selamat ke sukunya. Setelah kembali ke sukunya, Lin Long memberitahu Huo Yi dan penguasa lembah bahwa susunan rahasia itu mungkin mengarah ke tempat lain. Setelah beberapa kali berdiskusi, mereka segera mengambil keputusan untuk pergi ke Runic Array keesokan harinya untuk mengaktifkan Runic Array. Mereka ingin melihat ke mana arah susunan rahasia itu. Keesokan paginya, setelah memilih 30 prajurit paling kuat di suku tersebut, kelompok tersebut segera keluar dari suku dan menuju ke barisan rahasia. Kali ini, penguasa lembah juga berangkat bersama mereka. Bahkan Tuan Zhuo mengikuti kelompok itu. 359 Setelah tiba di depan susunan rahasia, Lin Long memanggil 10 orang dan meminta mereka mengaktifkan energi pada senjata rahasia mereka dan mengenai tempat tertentu di susunan rahasia. Setelah meminum secangkir teh, batu besar di depan mereka menjadi transparan. Itu sangat transparan seperti cermin. Melalui batu besar tersebut, mereka bisa melihat situasi di sisi lain. Tampaknya ada sebuah gua besar di balik batu besar itu. Meski gua agak gelap, mereka masih bisa melihat dengan jelas. Tak lama kemudian, semua orang kaget karena menemukan ada seekor macan kumbang tergeletak di pojok kiri gua. Di samping macan kumbang ada tiga anak macan kumbang. Tempat apa yang ada di seberang sana? Melihat pemandangan seperti itu, pertanyaan seperti itu muncul di benak semua orang. Pada saat inilah macan kumbang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Meskipun semua orang tidak dapat mendengar suara di seberang sana, mereka dapat melihat bahwa suara itu menderu di pintu masuk gua. Yang membingungkan mereka adalah macan kumbang hitam yang begitu kuat seharusnya langsung menyerbu. Mengapa ia terlihat sangat berhati-hati? Yang lebih mengejutkan mereka adalah tiga orang masuk dari pintu masuk gua satu demi satu. Ketiga orang ini juga mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Yang tidak disangka semua orang adalah ketiga orang ini bahkan tidak menaruh perhatian pada macan kumbang. Setelah mereka masuk, mereka benar-benar menunjuk ke arah mereka. Namun, mereka sepertinya tidak melihatnya. Setelah itu, salah satu dari mereka sepertinya merasa macan kumbang itu mengganggu. Setelah mengatakan sesuatu kepada orang di sampingnya, mereka berdua berbalik dan berjalan menuju macan kumbang. Seolah mengetahui bahwa pertempuran tidak bisa dihindari, macan kumbang hitam tiba-tiba melompat dan menggigit kedua orang itu. Meski sangat cepat, kedua orang itu bahkan lebih cepat. Dengan lambayan tangan, dua energi berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul dan menebas ke arah macan kumbang hitam. Hanya dalam sekejap mata, energi berbentuk bulan sabit langsung menebas tubuh macan kumbang. Macan kumbang hitam itu segera terlempar kembali ke tanah. Melihat tubuhnya, terlihat jelas ada luka yang dalam di tubuhnya, dan darah terus-menerus merembes keluar dari lukanya. Black Panther yang terluka segera menjadi mudah tersinggung. Ia dengan cepat menerkam ke arah mereka berdua, namun serangannya tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Kekuatan ki berbentuk bulan sabit yang dilepaskan keduanya menghantamnya sekali lagi. Setelah ini terjadi beberapa kali, macan kumbang hitam itu terbunuh seluruhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa energi yang bisa dikeluarkan pihak lain akan begitu kuat. Kita harus tahu bahwa itu adalah macan kumbang hitam, makhluk yang bahkan beberapa pejuang mereka yang dapat mewujudkan energinya tidak dapat membunuh. Namun, pihak lain membunuhnya dengan mudah. Mereka terkejut dengan perbedaan ini. Ini membuktikan bahwa kiberbentuk bulan sabit milik pihak lain berkali-kali lebih kuat daripada kiberbentuk bulan sabit yang dapat diaktifkan oleh orang-orang mereka. Bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan Linlong sangat terkejut. Itu karena bahkan kibulan sabitnya harus mengeluarkan banyak upaya untuk membunuh macan kumbang. Setelah membunuh macan kumbang, ketiga orang itu berjalan ke arah mereka dan menunjuk ke arah mereka sambil mengatakan sesuatu. Master Lembah, Master Zuo, dan yang lainnya memandang Linlong untuk mengantisipasi jawabannya. Seharusnya ada susunan rahasia serupa di sana, kata Linlong. Artinya, mereka juga menemukan runik arai dan ingin melihat ke mana arah runik arai. Kata Tuan Zuo. Ya, Linlong menganggup dan kemudian bertanya, apakah kamu tidak mengenal mereka? Ketiga orang itu juga menggunakan senjata rahasia, itulah sebabnya Linlong menanyakan pertanyaan seperti itu. Kami tidak mengenal mereka. Terlebih lagi, kami belum pernah melihat mereka di lembah sepuluh ribu binatang. Master Lembah menggelengkan kepalanya. Itu artinya ada orang yang terjebak di lembah sepuluh ribu binatang seperti kita, tapi mereka belum pernah melihat kita. Seseorang mau tidak mau bertanya. Belum tentu, kita belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi bukan berarti nenek moyang kita belum pernah melihatnya. Nenek moyang mereka dan nenek moyang kita berasal dari sumber yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan rahasia seperti itu. Alat seperti kita, Master Lembah menganalisis. Analisis Sang Guru Lembah disetujui oleh yang lain. Pada saat ini, Rune di Runic Array tiba-tiba mulai melompat dengan liar. Dengan cara ini, seluruh batu besar berguncang dengan keras. Di saat yang sama, wajah tiga orang di seberangnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mengetahui bahwa orang-orang di sekitarnya tidak mengerti, Linlong menjelaskan, pencurahan energi sudah efektif. Sebentar lagi, lorong ini akan dibuka dan kita akan melihat tiga orang di seberang kita. Setelah mendengar kata-kata Linlong, semua orang melihat ke gua di seberang mereka dan ketiga orang di seberang mereka. Mereka mempunyai banyak pertanyaan di hati mereka. Dunia macam apa yang ada di seberang sana, dan siapakah orang-orang ini? Saat ini, tiga orang lainnya masuk dari pintu masuk gua di seberang mereka. Melihat tiga orang tambahan, orang-orang di sekitar Linlong tiba-tiba berteriak ketakutan. Tang Jian, kenapa dia ada di sana? Mengetahui bahwa Linlong memiliki keraguan, Tuan Zhuo menunjuk ke satu-satunya pria parubaya di antara ketiga orang itu dan berkata, itu Tang Jian. Dia dulunya adalah anggota suku kami, tetapi kami menangkapnya setelah dia melakukan sesuatu yang membuat marah kedua manusia tersebut. Dan Dewa, kami menguncinya di rumah batu di suku tersebut dan bersiap untuk mengeksekusinya di lain hari. Namun, yang tidak kami duga adalah seseorang di suku tersebut benar-benar menyelamatkannya. Saat kami mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Mereka berdua sudah terbang keluar dari suku, dan kami tidak pernah melihat mereka lagi setelah itu. Kami mengira mereka sudah mati. Siapa sangka kami akan bertemu Tang Jian di sini hari ini? Tuan Lembah, haruskah kita meminta mereka menarik energinya? Segera setelah Tuan Zuo selesai berbicara, seseorang berteriak dengan cemas. Kata-kata seperti itu langsung bergema di telinga orang lain. Tuan Lembah, Tang Jian dan yang lainnya terlalu kuat. Setelah lorong dibuka, kita sama sekali tidak akan menjadi tandingan Tang Jian jika dia ingin membalas dendam. Benar, mengingat karakter Tang Jian yang pendendam, dia pasti akan menyerang kita. Pada saat itu, saya khawatir seluruh suku akan menderita karena tangan jahat Tang Jian. Untuk sesaat, semua orang sangat khawatir. Meskipun mereka berharap untuk mencapai sisi lain, mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan suku tersebut. Sudah terlambat, Runik Arrai telah diaktifkan sepenuhnya. Tidak mungkin menghentikannya. Linlong menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang ini. Pada saat ini, Rune di Runik Arrai berkedip lebih keras. Batu besar yang membawa Runik Arrai mengeluarkan serangkaian suara, kaca-kaca. Di tengah suara seperti itu, semua orang bisa melihat retakan muncul di seluruh permukaan batu tersebut. Tidak bagus. Semuanya, cepat menyebar ke samping dan aktifkan energi pertahanan kalian sendiri. Melihat adegan ini, ekspresi Linlong berubah dan dia buru-buru berteriak. Saat dia berbicara, dia langsung membawa Situ Feng ke sampingnya dan berlari ke sisi kiri. Mendengar peringatannya, semua orang di sekitarnya juga mengaktifkan energi pertahanan mereka sesuai dengan instruksinya dan menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan peledakan, batu itu tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang kuat muncul dari batu besar tersebut. Di depan gelombang kejut ini, semuanya tersapu. Setelah energinya tenang, Linlong dan yang lainnya dapat melihat ada sebuah gua selebar dua kaki dan tinggi sepuluh kaki di tempat batu itu berada. Ta, ta, ta. Suara langkah kaki terdengar dari dalam gua. 360. Segera, enam orang yang dipimpin oleh Tang Jian muncul di depan mereka. Karena mereka tahu bahwa Tang Jian akan memulai perkelahian jika dia melihat mereka, Linlong dan yang lainnya tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kedua sisi. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, pihak lain kuat dan mereka bukan tandingan mereka. Kenam orang itu berhenti di luar gua. Melihat sekeliling, Tang Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Hahaha, aku, Tang Jian, telah kembali. Saat ini, terdengar suara benturan tidak jauh di depannya. Dua orang yang ditutupi serpihan batu naik dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat dua orang ini, orang-orang di suku tersebut menunjukkan ekspresi khawatir. Keduanya adalah teman mereka, jelas sekali bahwa mereka tidak dapat menghindari ledakan tepat waktu dan terkubur oleh batu yang beterbangan. Senyuman aneh muncul di wajah Tang Jian. Lalu, dia melangkah menuju kedua pria itu. Ketika dua orang yang baru bangun melihat bahwa orang itu adalah Tang Jian, mereka segera mundur beberapa langkah karena terkejut. Tang Jian, mereka berteriak kaget. Hei, bukankah ini Li Jin dari keluarga Li dan Wang Kian dari keluarga Wang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Tang Jian. Kami kebetulan lewat di sini. Tang Jian, dari mana asalmu? Kata Li Jin. Li Jin dan Wang Kian tentu saja tidak akan memberitahu Tang Jian tentang lusinan orang di samping mereka. Dari mana asalku tidak penting. Yang penting aku, Tang Jian, sudah kembali. Mereka yang ingin menyakitiku di masa lalu harus mati. Tang Jian tiba-tiba mencibir. Tang Jian, hal-hal di masa lalu itu adalah kesalahanmu. Mengapa kamu masih begitu keras kepala? Wang Jian mau tidak mau berkata. Hmm, salahku. Melihat Wang Jian, wajah Tang Jian menjadi gelap. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan energi bulan sabit tiba-tiba dilepaskan, melesat ke arah Wang Jian di sebelah kanannya. Energinya sangat cepat. Sebelum Wang Jian sempat bereaksi, dia langsung dipotong menjadi dua oleh energi bulan sabit. Ah! Ceritan Wang Jian bergema di langit. Ketika mereka melihat Wang Jian dibunuh secara brutal, orang-orang di suku tersebut menjadi sangat marah. Beberapa dari mereka bahkan ingin melompat keluar dan melawan Tang Jian sampai mati. Untungnya, mereka ditahan oleh orang-orang di samping mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, itu seperti melempar roti daging ke anjing. Kamu, Li Jing menghirup udara dingin. Li Jin, kamu masih bisa hidup jika kamu tunduk padaku. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Wang Jian. Tang Jian berkata dengan tegas. Huff, Tang Jian, jangan berpikir bahwa aku, Li Jin, akan mengkhianati suku sepertimu. Li Jin membusungkan dadanya. Karena itu masalahnya, maka tidak ada gunanya menahanmu. Dengan itu, Tang Jian mengirimkan energi berbentuk bulan sabit lainnya dan langsung menjatuhkan Li Jin ke tanah. Kekuatan Tang Jian terlalu kuat. Meskipun Li Jin tampaknya tidak terluka parah, dia tetap bukan tandingan Tang Jian. Wang Jian dan Li Jin telah dibunuh berulang kali. Orang-orang di suku sekitar sangat marah hingga mereka mengepalkan tangan. Untungnya, mereka bisa tetap tenang. Mereka tahu bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Tang Jian memimpin lima orang di belakangnya menuju ke arah suku. Hanya setelah beberapa dari mereka berjalan jauh barulah orang-orang dari suku tersebut muncul dari samping. Tuan Lembah, apa yang harus kita lakukan? Tang Jian pasti pergi ke sukunya. Jika Tang Jian pergi ke suku dan memulai pembantaian, itu akan merepotkan. Begitu mereka keluar, semua orang memandang ke arah Guru Lembah dengan cemas, berharap dia bisa memikirkan solusinya. Namun, pada saat ini, Master Lembah tampak sedikit tidak berdaya. Lawannya terlalu kuat, dan tidak seperti binatang buas, rawa di cekungan bisa menghentikan mereka. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa berencana untuk membunuh mereka satu per satu ketika mereka sendirian, kata Lin Long. Kata-kata Lin Long memberi secerca harapan kepada orang-orang di suku itu. Jika mereka berenam bersama-sama memang akan sulit untuk menghadapi mereka, namun jika mereka sendirian, masih ada sedikit harapan bahwa mereka bisa mengalahkan mereka satu per satu. Saudara Lin, apakah kamu punya ide? Master Lembah memandang Lin Long dan bertanya. Aku tidak punya ide yang bagus. Namun, jika mereka pergi ke suku dan tidak melihat pemimpin Lembah atau kita, para pejuang di sini pasti akan keluar. Pada saat itu, kita akan bertindak sesuai dengan keadaan, kata Lin Long. Tapi bagaimana dengan orang-orang di suku itu? Jika Tang Jian masuk, dia pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan baik, kata seseorang dengan cemas. Ini, demi masa depan suku, kita hanya bisa mengorbankan mereka. Sang Guru Lembah menghela nafas. Jika mereka bergegas masuk bersama anggota suku lainnya untuk menyerang Tang Jian dan yang lainnya, meskipun mereka pasti dapat melukai Tang Jian dan yang lainnya dengan parah, suku tersebut pasti akan dibantai oleh Tang Jian dan yang lainnya. Oleh karena itu, demi masa depan sukunya, penguasa Lembah hanya bisa menahan rasa sakit dan mengambil keputusan seperti itu. Setelah mendengarkan Guru Lembah, sekelompok orang terdiam. Mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Baiklah, kita harus cepat mengejar. Setelah mengatakan ini, Guru Lembah memimpin jalan ke arah suku tersebut. Setelah sekelompok orang tiba di baskom, mereka melihat Tang Jian dan yang lainnya berjalan terhuyung-huyung ke dalam baskom. Setelah itu, suara pertempuran tragis terdengar dari suku tersebut. Namun, jelas bahwa orang-orang di suku tersebut bukanlah tandingan Tang Jian dan yang lainnya. Segera, mereka dikendalikan oleh Tang Jian dan yang lainnya. Setelah itu, beberapa jeritan menyedihkan datang dari suku tersebut. Namun, yang membuat mereka lega, Tang Jian hanya totalitasnya. Dia tidak membantai semua orang di sukunya. Jika memang demikian, mereka pasti tidak akan bisa duduk diam. Setelah itu, baru keesokan paginya Tang Jian dan yang lainnya keluar dari sukunya. Yang membuat mereka bahagia adalah Tang Jian dan yang lainnya hanya keluar bersama lima orang, yang berarti mereka meninggalkan satu orang untuk menjaga sukunya. Melihat Tang Jian dan yang lainnya telah pergi jauh, dan setelah memastikan bahwa mereka tidak akan kembali tiba-tiba, dua puluh orang, termasuk Linlong dan Si Tu Feng, menyelinap ke dalam suku. Suku itu diam. Orang-orang di dalam semuanya diikat di alun-alun. Dalam perjalanan ke alun-alun, mereka bertemu dengan orang yang ditinggalkan Tang Jian di sukunya. Orang ini adalah seorang pemuda pendek berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Melihat Linlong dan yang lainnya, pemuda pendek ini tidak panik. Sebaliknya, dia memandang mereka dengan wajah penuh penghinaan. Tampaknya setelah memasuki suku tersebut, dia hanya meremehkan kekuatan orang-orang di suku tersebut. Linlong dan yang lainnya tidak membuang waktu dan langsung bergegas mendekat. Mereka tidak mau membuang waktu, karena Tang Jian bisa kembali kapan saja. Linlong, yang memiliki teknik tubuh, secara alami bergegas ke depan. Melihat Linlong bergegas mendekat, meskipun pemuda pendek itu memiliki wajah penuh penghinaan, dia segera mengaktifkan senjata rahasianya. Energi bulan sabit langsung menebas Linlong. Melihat energi bulan sabit, mata Linlong menyipit. Energi-energi ini berkali-kali lebih kuat dari miliknya. Kakinya bergerak dan dia buru-buru menghindar ke samping. Namun, dia masih terlalu lambat. Meskipun dia menghindari bagian terkuat dari energi bulan sabit, dia masih tersapu oleh banyak energi dan langsung dikirim terbang. Melihat situasi ini, dua orang di belakangnya langsung bergegas maju. Namun, kecepatan dan fleksibilitas kedua orang ini tidak bisa dibandingkan dengan Linlong. Saat mereka bergegas maju, mereka langsung terkena energi pihak lain dan terluka parah di tempat. selamat menikmati.